Halo halo jumpa lagi di channel Dapur Berbagi Ilmu pada video kali ini saya mau bikin arem-arem isi tumis tempe yang padat, kenyal dan lezat simak terus untuk resep dan cara pembuatannya pertama siapkan daun pisang yang sudah dijemur sebentar supaya rentur dan sudah dilap bersih kemudian siapkan lidi atau tusuk gigi untuk menyemat kemudian kita masak beras menggunakan magicom siapkan 200 gram beras atau sesuai kebutuhan dan masak menggunakan 600 mili air jadi saya pakai 3 kali lipatnya dari berat berasnya supaya nanti hasil nasinya sedikit agak lembek tambahkan 1,4 sendok teh garam supaya nanti nasinya gurih masak sampai matang sambil menunggu nasinya matang kita siapkan isiannya saya mau menggunakan tumis tempe potong tempe jadi dadu kecil-kecil seperti ini kemudian goreng setengah matang kemudian goreng setengah matang berikutnya tempenya ditumis berikutnya tempenya ditumis masukkan tempenya masukkan tempenya masukkan kecap kecap manis ya garam gula pasir dan penyedap rasa atau kaldu bubuk masak sampai airnya menyusut ini airnya sudah habis sudah kering menyusut matikan apinya tumis tempe siap untuk isian arm-arm sekarang kita bentuk arm-armnya ambil nasinya kemudian tekan-tekan bagian ujungnya disini saya menggunakan roll pin dari pipa saya lapisi koran dan saya bungkus plastik jadi bisa menggunakan apa saja alat yang ada ya sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati oke ini sudah terbungkus semua jadi beras 200 gram itu saya jadikan 5 bungkus 5 arem-arem pokoknya kalau makan 1 buah bikin lumayan kenyang berikutnya kita kukus kukus selama 20 menit oke ini sudah 20 menit matikan apinya biarkan sedikit agak dingin baru dirapikan dan disajikan ini dia arem-aremnya sudah siap dinikmati sekarang coba buka satu ya ini dia hasilnya mantap banget ya kita potekin kita lihat dalamnya jangan lupa dukung channel dapur berbagi ilmu dengan cara klik subscribe like comment dan share selamat mencoba bye 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 Terima kasih